Ya pemirsa, para pengurus kooperasi se-Jawa Timur memberikan dukungan kepada Cagup-Cawagup Gus Ipul dan Putih karena visi misi Gus Ipul yang membangun ekonomi kerakyatan dan usaha kecil menengah dan kooperasi. Sementara Cagup-Cawagup Jatim, nomor urus satu Hoviva Emil Dardak mendapat dukungan dari generasi muda. Kaum milenial menilai program-program Hoviva Emil peduli dengan generasi muda. Dukungan bagi Gus Ipul dan Putih Guntur Soekarno terus mengalir. Kali ini pasangan calon gubernur Jawa Timur nomor urut dua ini mendapatkan dukungan dari para pengurus kooperasi yang tergabung dalam relawan kooperasi Jawa Timur atau relasi camur. Mereka menilai visi dan misi yang dibawa Gus Ipul dan Putih Guntur sejalan dengan harapan mereka, yaitu membangun ekonomi kerakyatan, mendukung keberadaan usaha kecil menengah dan kooperasi. Ya kita berterima kasih. Saya dengan teman-teman gerakan kooperasi tidak hanya hari ini, tapi sudah cukup berproses lama. Kami bersama-sama terus. Karena kooperasi dan UMKM ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dibisahkan dan nyata-nyata telah memberikan kontribusi terhadap perekurumian Jawa Timur. Sementara itu ratusan anak muda yang menamakan dirinya relawan muda Hoviva Emil menyatakan dukungan kepada pasangan Hoviva Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Dukungan disampaikan anak muda ini di sebuah restoran di Surabaya. Mereka menilai pasangan nomor urut satu ini peduli pada generasi muda. Saya berharap bahwa yang punya keserupaan habit Mas Emil dan kebetulan kita punya ambasador kokil, Mbak Arumi, mudah-mudahan bisa kokdar di beberapa titik, nyambung pikiran, nyambung aspirasi, mudah-mudahan akan nyambung pilihan. Kontestasi Pilkada Jawa Timur tahun 2018 ini semakin memanas. Masing-masing calon mengerahkan segenap kemampuan mesin politiknya untuk mengambil pengaruh di masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan.